Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Matematician Hai We want to check our jargon Mat is my motivation to be better Mat team have the new competition What is the competition? The competition is Mat League Mat League have 3 types of the competition The first is time operation level 1 This level is for first grade and second grade The operations are addition and subtraction The second is camp operation of level 2 It's for third grade and fourth grade The operations are multiplication and division The last one is camp operation level 3 It's for fifth grade and sixth grade The operations are multiplication, division, addition, and subtraction Hey what's the way for to the competition? Let's check this video Halo Matematician Nah ya bunda dan teman-teman Ini adalah work game Camp operation level 1 yang akan digunakan oleh ananda kelas 1 dan kelas 2 Di work game ini terdapat dua operasi itu Yang pertama yaitu pengubahan Angka 1 sampai dengan angka 9 Yang kedua yaitu pengurangan dari angka 1 sampai angka 9 Lalu angka-angka yang terdapat pada work game ini Digunakan untuk meletakkan jawaban ananda penggunaan Pion yang disediakan oleh tim matematika Bagaimana cara bermainnya? Let's check this video Berikut ini adalah tutorial bermain camp operation level 1 Pada board game ini dimainkan oleh dua pemain Untuk menentukan pemain pertama Dewan juri akan memberikan pertanyaan Pertanyaannya 7 ditambah 3 Nah disini Pemain dengan pion berwarna merah terlebih dahulu Meletakkan jawaban pada board game 7 tambah 3 Sama dengan 10 Pemain dengan pion berwarna merah merupakan pemain pertama Sedangkan pemain dengan pion berwarna hijau Merupakan pemain kedua Permainan ini akan dimulai Dengan ditandai Juri memutarkan bell Pemain dengan pion berwarna merah melakukan operasi hitung 10 ditambah 3 10 ditambah 3 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 11 Bisa dilanjut dengan pemain kedua Dengan menunggu bel berwarna merah melakukan operasi hitung 11 ditambah 4 11 ditambah 4 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 10 Pemain pertama melakukan operasi hitung 10 ditambah 6 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 14 Pemain kedua melakukan operasi hitung 14 ditambah 9 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 18 Pemain pertama melakukan operasi hitung 18 ditambah 2 Dikurangi 1 Hasilnya adalah 19 Pemain kedua melakukan operasi hitung 19 ditambah 6 Dikurangi 4 Disini pemain kedua ingin mendapatkan hasil 20 Tetapi melakukan kesalahan pada operasi hitung Pemain kedua meletakkan pion penjumlahan pada angka 6 Yang seharusnya diletakkan pada angka 5 Sehingga permainan kembali ke pemain pertama Dengan menggunakan angka sebelumnya Yaitu angka 19 Pemain pertama melakukan operasi hitung 19 ditambah 2 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 16 Pemain dengan pion berwarna merah Berhasil membentuk 4 pion berjajar Sehingga mendapatkan poin 1 Dengan meletakkan pion pada kotak poin Pemain dikatakan menang Jika mampu membentuk 4 pion berjajar terbanyak Dengan cara berjajar secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal Bagaimana mudah kan? Jangan lupa berlatih di rumah ya teman-teman Bye 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 Kompetition Mampu membentuk 4 pion berjajar terbanyak Better See you on the competition See you Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Varahmatullahi wabarakatuh Bye bye